assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama lika channel disini hari ini saya mau berbagi resep gimana cara masak dangyen ala-ala taiwan sebelum kita memasak kita review dulu apa aja bahannya yang mau bikin dangyen ya yang pertama yaitu sayur ini sayur apa ini kalau di hindu kalau di taiwan ini pas musim dingin ada ini ya terus ini jamur jamur siangku jamur kering aku rendam sama air udah diiris tipis-tipis saya gini ya aku pakai daging babi ya kalian boleh pakai daging ayam tulang ayam boleh soalnya majikan saya mau daging babi dimasakkan apa dikasih daging babi terus ada daun bawang ini penyedap ini dangyen yang udah jadi ya beli di luar abu saya tinggal memasak aja ingin tahu caranya yuk kita langsung aja memasak oke teman-teman kita langsung aja memasak cara bikin dangyen pertama-tama yaitu kita tuangkan minyak di sisi lain saya memasak air ya masak air buat nanti oke kita masukkan jamur apa jamur kanceng atas yang jamur dimis hingga hari selamat menikmati ini agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya selama gak dipimpinkan ya kemudian kita masukkan daging babi ini no no halal ya kita tumis jadi sabi abukan kompor kemudian kita masukkan ke dalam tadi sini rebusan air kita masukkan penyedap kemudian masak air ya buat merebus dangyennya aduk-aduk kita masukkan daun kita masukkan Hai teman-teman terima kasih yang udah menonton jangan lupa share dan komen agar kalian tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya ini ya tanginya mungkin mendidih itu udah kita matikan aja soalnya ini belum mendidih tetap gedein hatinya sebentar Hai ini dahianya ini yang gede ya Bukan yang merah sama putih tuh yang pink nah bukan merah Hai Nuh halal ini ya aku nggak makan ini ya Hai terima kasih teman-teman yang sudah menonton menonton akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati